Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian semua? Anak-anakku kelas 5 yang hebat Kita berjumpa kembali dengan PGRT Tolong Nagung Dalam pembelajaran Cerdas Tangkas Kali ini kita akan membahas tema 1 Organ Gerak Hewan dan Manusia Subtema 2 Manusia dan Lingkungan Pembelajaran 1 Ayo semua saja disiapkan buku Cerdas Tangkasnya Pada pembelajaran 1 ini ada 2 muatan yang akan kita pelajari Yaitu muatan IPA dan muatan Bahasa Indonesia Yang pertama kita akan mempelajari muatan IPA KD 3.1 dan 4.1 Kali ini kita akan membahas tentang hidup bersih dan sehat Menjalani pola hidup sehat sebenarnya tidaklah sulit Dapat dimulai dari hal yang paling sederhana Yakni dengan rajin mencuci tangan memakai sabun Akan tetapi kebiasaan yang sederhana ini Terus sering kita abaikan Kedua tangan kita adalah salah satu jalur utama Maksudnya kuman penyakit di dalam tubuh Sebab tangan adalah anggota tubuh yang paling sering berhubungan langsung Dengan mulut dan hidup Terlebih anak-anak usia SD Merupakan anak-anak yang sedang dalam masa berkembang Dan aktivitas di luar rumah relatif tinggi Oleh karena itu penting sekali melakukan kegiatan Mencuci tangan sebelum makan dan setelah beraktivitas Misalnya setelah bermain, setelah berpergian, setelah memegang hewan peliharaan Dan lain-lain Seswa sekolah dasar merupakan seswa yang rentang Terhadap berbagai macam jenis penyakit Terlebih penyakit berbasis lingkungan Seperti diare, rives, muntabel, pecacingan, dan masih banyak lagi Mencuci tangan berfungsi untuk menghilangkan Atau mengurangi mikroorganisme yang menempel pada tangan Dengan mencuci tangan, tangan kita akan lebih bersih dan tidak ada kotoran yang menempel Masyarakat pada umumnya sudah mengerti arti penting mencuci tangan Namun kenyataannya masyarakat hanya mencuci tangan dengan air saja Bahkan terkadang mencuci tangan di air yang tidak mengalir Padahal cuci tangan harus dilakukan dengan menggunakan air bersih dan sabun Terutama sabun yang mengandung disinfektan Nah selanjutnya kegiatan satu Kalian akan mendapatkan tugas Tuliskan pengaruh hidup bersih dan sehat Terhadap kesehatan organ gerak manusia Jadi apa pengaruhnya jika kita hidup bersih dan sehat Terhadap organ gerak manusia Yang jelas organ gerak manusia akan menjadi lebih sehat Sehingga lebih lincah untuk bergerak Selanjutnya kita bahas Ayo berlatih Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar Satu Anggota tubuh kita yang lontak sebagai jalur utama Maksudnya bibit penyakit ke tubuh kita adalah A. Tangan B. Kaki C. Kepala D. Badan Jawaban yang betul adalah A. Tangan Soal nomor dua Mencuci tangan yang baik dan sehat Harus dengan sabun yang mengandung Disinfektan Tiga Salah satu keuntungan dari tubuh yang aktif Adalah minimnya risiko terkena penyakit Sebelum menggerakkan anggota badan dalam berolahraga Kita perlu melakukan pemanasan Lima Sebutkan organ yang bergerak pada waktu mencuci tangan Ketika kita mencuci tangan maka organ yang bergerak adalah Tangan Jari tangan, lengan, dan kaki Selanjutnya Selanjutnya Muatan Bahasa Indonesia Kadi 3.1 dan 4.1 Nah, kita akan kembali lagi untuk memahami tentang paragraf Sebuah paragraf Sebuah paragraf tersusun atas satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung ide pokok Kalimat lain dalam paragraf yang isinya menjelaskan isi kalimat utama disebut kalimat penjelas Ide pokok atau gagasan utama adalah ide dasar yang mendasari penyusunan sebuah paragraf Dalam sebuah paragraf hanya ada satu ide pokok Ide lain dalam paragraf yang menjelaskan ide pokok disebut ide pendukung atau ide penjelas Langkah praktis dalam menyusun paragraf adalah Satu, temukan minimal tiga benda atau kata sifat yang berkaitan dengan ide pokok Tiga kata tersebutlah yang akan menjadi ide penjelas atau ide pengembang Yang kedua, kembangkan setiap kata menjadi sebuah kalimat Kalimat-kalimat tersebut menjadi kalimat pengembang pada paragraf Rangkailah kalimat-kalimat kalian agar susunannya rapi dan enak dibaca Yang ketiga, jika perlu tambahkan kata penghukum Agar paragraf lebih enak dibaca dan mudah dipahami Selanjutnya kegiatan dua Kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf Ide pokok yang pertama adalah perhatikan kebersihan pribadi Nah, dari ide pokok ini kalian bisa membuat kalimat utama Yang ide pokoknya perhatikan kebersihan pribadi Setelah kalimat utama, maka kembangkan menjadi kalimat-kalimat penjelas Jadi ada satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas Dengan ide pokok yang pertama perhatikan kebersihan pribadi Paragraf yang kedua, ide pokoknya adalah selalu makan makanan yang bergisi Jadi ide pokok dari selalu makan makanan yang bergisi Masukkan ke dalam kalimat utama Setelah itu, tambahkan beberapa kalimat penjelas Sehingga menjadi sebuah paragraf yang padu Nah, silakan mencoba Selanjutnya kita akan membahas ayo berlatih Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar Soal yang pertama, bacalah teks berikut Teks yang berjudul bersepeda Satu paragraf yang harus kalian baca Bersepeda juga merupakan pelahaga Yang dapat membakar kalori dalam tubuh Oleh karena itu, bersepeda dapat menurunkan berat badan Timbunan lemak-lemak dalam tubuh kita yang menyebabkan ketungguan akan terbakar dan lambat laut akan hilang Tubuh kita pun akan kembali menjadi ideal Nah, ide pokok paragraf tersebut adalah A. Bersepeda juga merupakan pelahaga yang dapat membakar kalori dalam tubuh D. Bersepeda dapat membakar kalori dalam tubuh C. Timbunan lemak-lemak dalam tubuh kita yang menyebabkan kegemutan D. Oleh karena itu, bersepeda dapat menurunkan berat badan Nah, jawaban yang betul adalah Ide pokoknya adalah B. Bersepeda dapat membakar kalori dalam tubuh Ide pokok tersebut ada pada kalimat utama Yang berada di awal paragraf Dua, tubuh kita pun akan kembali menjadi ideal Sinonim kata ideal adalah Sesuai dengan ukuran Tiga, jika aktivitas berolahraga secara rutin dilakukan Maka badan akan menjadi sehat dan kuat Empat, ide pokok biasanya berada pada kalimat utama Lima, buatlah kalimat penjelas dari ide pokok Sehat itu penting Nah, kalian bisa membuat kalimat penjelas yang menjelaskan bahwa sehat itu penting Contoh, ini hanya contoh saja Kalian bisa membuatnya sendiri Sehat itu merupakan sesuatu yang sangat penting Kalimat utamanya Kalimat penjelasnya Di dalam tubuh yang sehat Terdapat jiwa yang kuat Kalimat penjelas yang kedua Menyadari pola hidup sehat Akan menguntungkan kita Nah, kalian bisa mengembangkan sendiri Sesuai dengan kreatifitas kalian Dan ide-ide kalian Nah, demikian jadi Pembahasan tema 2 Subtema 1 Pembelajaran 1 Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya